Selamat atas kemenangan Bapak Prabowo sebagai Presiden, dan Bapak Sadia Prabowo sebagai Wakil Presiden. Semoga... Bapak Sadia Prabowo tetap beritakan berkata-kata yang valid kita kubur Prabowo-Sandi. Anti-hox. Kabarkan kita bisa yang valid saja dan tidak bisa berjuang untuk Indonesia menang bersama Prabowo-Sandi. Selamat datang. Siang ini Rizka Ribbon TV melaporkan dari Seknas Copro Aminoto bersama dengan kakak kita, Katika, dari RNPAS. Kakak mau nanya nih apa nih buat Bapak-Bapak RNPAS sendiri? Selamat datang, salam dua jari. Saya, Pak Ketum dari RNPAS, mewakili RNPAS Buru Indonesia, mengucapkan selama terdirinya kesedihan hutan, Bapak Prabowo dan Bapak Sandi, semoga Indonesia menjadi adik dan makhluk. Terus ini kak mau nanya juga mengenai Bang Egy gimana? Iya, masalah Bang Egy itu ditunjuk oleh caled BDIP yang bernama Deddy Tanjung. Dia mengira Bang Egy itu makar, mengucapkan paper power. Padahal itu bukan hal yang makar. Dia melaporkan, tapi alhamdulillah Bang Egy pulang, tidak ada permasalahan apa-apa. Dan kami sudah melaporkan balik dari BEM, RNPAS, dan relawan yang lain. Untuk menjaga nama baik, RNPAS dan kami tim kemenangan Prabowo-Santi. Terus untuk menjaga nama baik, apa ucapan? Selamat belajar, Assalamualaikum, saya Sekjen BEM, RNPAS. Hari ini mengucapkan selamat atas kemenangan Bapak Prabowo sebagai Presiden RI dan Bapak Sandiaga Ulo sebagai Wakil Presiden. Semoga harapan kami, RIO, karena kita tahu RIO adalah figur yang tepat di Indonesia ini. Dan saya yakin RIO bisa membawa kita, masyarakat Indonesia, menjadi masyarakat yang adil dan mampu juga sejak terang. Salam dua jari. Bunda ini kan sudah sering ikut Pilpres ya, sudah beberapa kali. Pastinya menurut Bunda sendiri, Pilpres kali ini seperti apa? Oh, Pilpres kali ini sepertinya lain daripada yang lain. Pilpres yang terparah, terbunuh, dan Pilpres yang sangat tidak menguntungkan untuk kami, pihak kosong dua. Karena di sini kami banyak menemukan sekali kecurangan-kecurangan yang dilakukan jelasnya oleh pihak lawan. Dan itu sangat merugikan sekali akan suara untuk kosong dua terutama ya, maksudnya kita pendukung Prabowo. Tapi insya Allah kebenaran itu tidak akan tertutupan. Dan saya yakin kita akan benang. Jadi gini, untuk BMRN kita sendiri tetap mengawal C1 ya? Oh, siap. Kita mengawal. Saya sendiri dari Kabupaten Sukabumi. Saya mengawal dan semua suara-suara itu akan kita jadikan bukti yang akurat untuk kita. Ibu, ini ketua. Ini ibu ikut. Banyak mas ibu. Iya, apa-apa. Banyak juga. Nanti biar real-realnya tambah rame. Ibu, bagaimana? Dieditkan nanti ya? Ya, diedit. Gampang. Terkait? Terkait untuk ucapan bangsa. Kecurangan atau? Kecurangan. Kecurangan juga terus untuk pemenangan Prabowo-Sandi. Sebenarnya hari ini kami agenda bikin video. Bahkan sudah tujuannya letal banget ya. Beliau ketua juga, ketua-ketua berkecamatan itu semua hadis masin-sini ya. Jadi hari ini kami akan bikin video rencananya untuk ketua kami. Oke. Itu sudah berjalan di Jawa Larat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu sudah saya segeranya sudah melakukan aksi video. Itu viral gitu. Video di mana pun? Jadi kan kita bemerin pasti di... Grup, di grup ya. Kalau kita bantu share di YouTube. Tapi kalau di YouTube, kita harus video original. Jangan di-share dulu ke YouTube dulu, baru kita share gitu. Kalau bikin ulang gimana nanti Ibu, Ibu, Ibu? Ya, belum dimulai kok tadi nunggu saya. Oke, baik-baik. Jadi saya cuman tinggal pesan gini kali ya. Memaham hal pertama, mengucapkan. Ya, sebenarnya kan yakin itu wajib ya. Kenapa kita yakin? Kayaknya rakyat juga semua jadi saksi. Di mana-mana. Nanti kalau ada Prabowo, rame kan? Ya, betul. Yakin namanya. Tapi kenapa Upsok juga tidak? Kayaknya Allah memperi ruang kita untuk diuji nih. Ya. Mungkin ya, Nur saya, kenapa Allah nggak langsung menang itu? Takutnya kalau gue pada heporia. Heporia itu tidak baik kalau beresan. Ya, betul. Jadi kita diuji, diuji terus perjuangan kita. Kita kan belum selesai ini perjuangan itu. Betul. Makanya ditunda, Allah masih puji-puji kita. Tapi kita harus ada basicnya. Kita kakul yakin, kita menang. Karena kemenangan rakyat, di mana-mana kan udah menang. Iya, betul. Tapi di KPU sudah tidak layak. Lembaga survei yang berpihak ke sana, yang dia angkat-angkat cuma 01. Lembaga survei itu membohong. Membohong lembaga survei. Karena apa? Kenapa lembaga survei netral? Dan bohongnya apa? Katanya dia mendatai dirinya sendiri. Ya, kan itu tidak mungkin lembaga survei netral dirinya sendiri. Dia dibiayai karena yang dia paham, hanya masalah-masalah, kebaikan, kosong sahaja. Ya, kan itu ya? Jadi, mbak-mbak itu dianggap bodoh. Kenapa kami bergerak, kami sudah tidak kuat lagi rakyat ini untuk mewakili. Karena sementara ini ngasih sering yang jadi kami yang bergantung. Mbak itu yang menambahkan diri, tidak bisa memakai bisnisnya. Kadang-kadang itu kami bergerak. Dan kareng, kami tidak mau jadi ngantung di dalam kegiatan kita sendiri karena bergerak. Dan yang kita juga sudah mempertahankan bisnisnya itu bukan dengan darah dan tinggi. Saya sih ya kalau lihat puturnya dari Bapak-Bapak ini, kalau Bapak-Bapak ini emang sudah mempertahankan dari NKRI di Jawa Barang, itu sudah memakai bisnisnya. Dan untuk bagaimana? Jadi, pimpinan Indonesia kita tidak bisa bergantung. Kalau memang suaranya sebenarnya memang sebetulnya sudah menangis, tapi masih juga boleh bergantung. Nah, ya itulah kita kembali lagi kepada anak-anak ini. Kalau masih menulis, kita bisa sampai di mana? Kita bisa memperjuangkan. Kita mau dijajah lagi sama bangsa sendiri ya kan? Jadi, kita jangan hopeless, kita tetap ada sisi di mana kita harus bersyukur bahwa kemenangan itu adalah kemenangan rakyat kan berdanyakan. Tapi sisi lainnya, semua dimobilisasi ya kan? Semua dimobilisasi. Apa yang tidak dimobilisasi oleh 01 apa? Lembaga survei, lembaga pemerintah, kepolisian, semua dimobilisasi. Tapi itu penting buat penguatan kita, iman kita, ketambahan kita dalam ruang ini sampai menuju tanggal 22. Yang mengandalkan Presiden Prabowo-Sandi ini rakyat, masyarakat yang sudah tidak ingin lagi Jokowi untuk duduk. Karena dengan pemerintah Jokowi, bukan makin baik, kita makin terpuruk, kita makin rakyat, banyak yang menjerit. Jadi, bukan keinginan Pak Prabowo atau Pak Sandi ingin menjadi Presiden kami sebagai rakyat yang menunjuk beliau. Memakili semua rakyat Indonesia. Terima kasih, mak-mak militan. Ditunggu aksinya. Oke, terima kasih. Jangan lupa Bunda headline bahwa seluruh provinsi ya, BMRNPAS sudah gerak untuk menurunkan ketua KPU. Turun ketua KPU. Amin. Kan di situ, ya kan? Muaranya. Ya, muaranya dari situ. Oke, Bunda, saya. Subscribe Reborn TV dan mari berjuang bersama untuk Prabowo-Sandi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.